selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhua terbaru siap pos kali ini kita akan mengalur cerita manhua terbaru yaitu si Logan McClain yang terisekai ke jaman mudanya untuk menyelamatkan keluarganya dari kejatuhan ya seperti apa kisahnya ya kisah dari seorang Logan McClain kita langsung aja lah gak alur ceritanya full satu jam capcus sindiawali dari ibu kota kerajaan Ares di kerajaan itu kedamaian telah tercapai soalnya beberapa tahun yang lalu kerajaan ini dilanda krisis nasional akibat perang dan pemberontakan tapi semua telah berlalu dan sekarang sudah satu tahun setelah kejadian itu dua prajurit yang sedang patroli merasa damai soalnya perang telah usai tapi prajurit tua merasa aneh walaupun perang telah selesai tapi pemberontak belumlah selesai ya mereka belum dibasmi semua mereka masih berkeliaran prajurit tua itu pun gedik ya sama para pemberontak kenapa mereka tidak sadar-sadar kerajaan Ares itu kan kuat ya kalau melawan keluarga raja bisa modar dah dasar pemberontak tolol orang kampungan memang susah dibilangin mereka itu cuma orang-orang yang kecewa bos rata-rata dari mereka adalah keluarga bangsawan yang dianggap membantu kerajaan lain jadi mereka protes dan disebut sebagai pemberontak iya ya padahal kekaisaran telah mengurus mereka dari dulu tapi mereka malah menghianati kekaisaran benar-benar tolol itu bangsawan ya kita berharap semua cepat selesainya dan kekaisaran Ares bisa mencapai kedamaian sesungguhnya kemudian Sin berpindah di ruang bawah tanah di ibu kota Ares disitu ada para pemberontak yang sedang merencanakan sesuatu mereka itu adalah para bangsawan yang telah dibuang oleh kerajaan Ares mereka mengatakan kalau raja yang sekarang telah menuduh mereka tanpa bukti yang jelas jadi para pemberontak ini akan mengkill si raja itu dan menggantinya dengan raja yang mereka tunjuk kemudian kapten penyerangan memberi instruksi kepada tim ini untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun ini serangan mendadak yang pertama dan yang terakhir jika ini gagal maka reputasi kita akan musnah semua keluarga kita akan dihukum jadi pastikan rencana yang telah disusun berjalan dengan baik jadi jangan ada kesalahan dan oke siap para pasukan pemberontak pun memahami ucapan itu itu memang keputusan yang berat tapi harus diambil sekarang juga terutama peranmu Logan peranmu itu sangat penting disini aku harap kau memenuhi ekspetasiku siap kapten ini adalah tanggung jawab keluarga McClain karena para keluarga raja telah mengkill semua keluarga McClain mereka harus membayar tuduhan mereka itu wanjir dah ini dia MC kita bos namanya adalah Logan McClain si kapten mengatakan supaya Logan fokus dendam akan terbalas setelah Logan bisa mengambil kristal pustaka yang dijaga rahasia kau harus membawa itu ke komandan pemberontak siap kapten akan aku pastikan itu dan oke rapat selesai semuanya mulai ke pos masing-masing kemudian Logan dihampiri rekannya ia kagum dengan Logan McClain ia merasa hebat bisa satu tim dengan seorang master force Logan McClain ini sangat luar biasa tapi Logan merasa tidak nyaman dengan orang ini ia adalah kesatria yang naik peringkat dengan darah keluarganya jadi ia merasa ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan tapi orang itu malah membicarakan kristal pustaka yang disimpan dalam buku kuno orang itu memberitahu jika buku itu memiliki kekuatan untuk mengabulkan keinginan seseorang itu adalah buku yang dijaga ketat oleh para prajurit master Logan sangat hebat jika berhasil mengambil kristal itu dari buku kuno itu kau membual seperti aku akan berhasillah aku ini cuma master force bukan dewa aku masih manusia aku malah berharap kepadamu yang masih muda untuk mendukungku aku tidak mau modar di sini ya si bangke Raja Ares itu harus modar di depan mataku kau tahu itu kan wanjir dah teman Logan itu jadi merinding tatapan Logan benar-benar mengerikan kita tidak tahu misi ini akan berhasil atau gagal yang jelas jika semua ini berhasil maka semua dendam yang kita pendam akan terbalas Raja Ares harus membayar darah yang ia tumpahkan dan oke lah kita flashback dulu ya di saat Logan masih muda Logan adalah bangsawan dari kekaisaran ia dari keluarga kesatria McLean tapi Logan itu lemah sampai-sampai ia kalah sama adiknya sendiri wanjir dah lemah banget nih orang adiknya Logan ini bernama Ronian McLean ia seorang jenius pedang dan ia sangat pandai dalam belajar ia menguasai pedang dengan mudah sampai-sampai ia mengalahkan kakaknya sekali pukulan setelah dihajar Logan marah ia benar-benar kesal dengan adiknya itu dan akhirnya ia meracuni adiknya dengan racun lumpuh waduh-waduh dasar dah dan itu diketahui oleh ayahnya ia sangat marah sekali dengan kelakuan si Logan padahal kau itu adalah pewaris keluarga tapi kenapa kau tolol sekali Logan apa yang ada di kepalamu itu itu adikmu sendiri tolol kau benar-benar tidak waras Logan teriak sang ayah yang marah-marah dimarahi ayahnya Logan tidak merasa bersalah ia malah merasa puas karena adiknya ini terlalu pintar jadi perlu dikasih paham wanjir ayahnya marah banget dadah dan akhirnya si Logan diusir dari rumah sekarang Logan bukan lagi McClain kau orang buangan sekarang waduh gaswat Logan panik sekarang ia telah dibuang dari keluarganya ayahnya tidak mengakuinya lagi sebagai seorang anak tapi Logan tidak merasa menyesal ia malah kabur dari rumah dan bekerja serabutan 10 tahun setelah itu ia bekerja keras dan menjadi tentara bayaran ia berhasil berarti mana force dan menjadi seorang master force dalam 30 tahun kemudian tapi setelah itu keluarga McClain hancur keluarganya telah dituduh sebagai pemberontak kekaisaran Logan yang telah dibuang dari keluarga McClain selamat karena ia tidak diincar oleh kekaisaran karena dianggap sudah hilang tapi Logan merasa kehilangan walaupun ia dibuang tapi ia menyesal dengan perbuatannya dulu dan ia mau minta maaf kepada ayah dan adiknya tapi semua itu terlambat dan akhirnya adiknya Logan itu yaitu si Ronian McClain dihukum eksekusi di depan umum itu sebagai peringatan kepada para bangsawan yang mau membelot supaya berpikir ulang wanjir dah Logan yang mendengar itu langsung otw ke tempat eksekusi ia akan menyelamatkan adiknya satu-satunya itu ia tidak mau kehilangan semua keluarganya akan tetapi gagal Ronian telah dieksekusi dan kekaisaran mengumumkan perang terhadap para pemberontak mereka akan bernasib sama seperti Ronian jika mereka terus memberontak waduh dah Logan langsung nangis ia telah kehilangan semua keluarganya ini benar-benar penyesalan yang mendalam bagi dirinya sendiri ia akan membalas ia akan membalas dendam atas perbuatan kekaisaran ini dan sekarang misi dimulai Logan yang diberi misi untuk mengambil kristal pustaka telah berhasil dan sekarang ia dikejar-kejar prajurit kekaisaran tapi ia kesusahan itu sudah ada karena ternyata banyak ruangan buntu di istana kemudian ada prajurit yang menyerang Logan Logan pun melawannya mereka beradu pedang tapi bagi Logan yang master force melawan prajurit itu mudah ia pun menggil prajurit itu sekali tebas prajurit yang lain pun maju Logan langsung maju ia langsung menyundul prajurit itu ada lagi yang mau menyerang dari belakang tapi pedang Logan sudah ada di depan prajurit itu dan slangs wanjir tiga prajurit langsung kao gile bener ini lebih gile dari caruk madura wadidaw waduh beda universe ini mah tapi sayangnya Logan telah dikepung puluhan prajurit ia tidak bisa kabur lagi ini mah tapi Logan tidak santai-santai ia malah senyum sinis bersiaplah orang-orang dungu kalian semua akan modar kristal pustaka tidak ada padaku bodoh yang ada di tanganku ini adalah bom kristal dan ya Logan langsung menekan bom kristal itu dan bersiaplah kalian semua untuk terisekai ke alam baka ayo kita bersama-sama kesana wanjir dah prajurit panik dan ledakan mana force mengguncang area itu dan semuanya pun modar termasuk Logan tapi seperti biasa proses isekai dimulai Logan McClain anak yang hilang dari keluarga McClain keinginan minta maaf sama keluarganya terutama sama ayah dan adiknya dan tiba-tiba Logan bangun dari pingsannya iya bangun apa-apaan ini dan puyeng banget dah ini apa-apaan kenapa kepalanya puyeng banget cuk cuk tuan muda apa anda tidak apa-apa apa ada yang sakit tuan muda wanjir suara ini Logan merasa bingung kenapa kau ada disini Rick kenapa kau ada disini walah si Rick itu malah jadi bingung pertanyaan apa itu tuan muda kau kan mudar tiga tahun yang lalu Rick kenapa aku masih hidup wanjir uburku masih dua puluh lima tuan muda bagaimana aku mudar tiga puluh tahun yang lalu gue aja belum lahir tuan muda apa otak ada sengkle tuan muda wadidaw panggil dokter tolong panggil dokter otak tuan muda jadi sengkle ini dipentung walah sampai segitunya Logan pun bingung ini ada dimana cuk kenapa ia melihat si Rick dan juga ada para-para jurid itu ini seperti ada di rumah dan juga ada lambang itu itu lambang keluarga McClain apa ini benar-benar ada di rumah kemudian adik Logan datang itu Ronian kecil ia memasuki kamar Logan dengan terbata-bata sepertinya ia ketakutan Logan melihat adiknya itu jadi shock apa benar itu adiknya apakah ini bukan mimpi Ronian pun berjalan menuju kakaknya ia memberanikan diri walaupun ia takut sampai keringat di ini tuh ya tangannya juga gemetaran wadidaw dan ia melihat kakaknya itu ia menatap dirinya dengan tatapan yang aneh apa kakaknya ini tidak marah ya kepadanya Logan pun mengingat momen ini ini momen 35 tahun yang lalu dimana Logan marah-marah dan mengusir adiknya saat adiknya itu mau minta maaf kepada dirinya ia berkata sumpah serapah kepada adiknya itu ia jenggel banget dengan si adiknya yang jenius dan lebih unggul dari dirinya tapi Ronan selalu diam ternyata ia selalu baik kepada kakaknya itu ia malah tidak menganggap omongan kakaknya itu serius itu cuman emosi sesaat Ronian selalu positif terhadap kakaknya dan ingatan itu membuat Logan saat ini merasa puyeng wajar dah puyeng banget cuk cuk apaan ini Rick pun menyuruh Ronian untuk pergi dulu biarkan kakaknya istirahat tapi Ronian ingin memastikan kakaknya baik-baik saja dan memang benar semuanya baik-baik saja Logan pun menyuruh Ronian untuk mendekat ia ingin melihat Ronian dari dekat kemarilah Ronian aku tidak apa-apa aku baik-baik saja Ronian Ronian pun mendekati kakaknya dengan senang ia baru melihat kakaknya bisa sebaik ini dengan dirinya Rick jadi tambah bingung biasanya Ronian itu selalu dimarahi tapi sekarang ia malah disenyumin sama si Logan benar-benar udah sengkle ini otaknya si Logan apa karena dipentung Ronian ya ucap Rick dalam hati kemudian Ronian mendekat dan ia meminta maaf ia benar-benar menyesel telah memukul kakaknya itu ia rela untuk dipukul oleh kakaknya sebagai balasan aman aman Ronian aman-aman kau itu adikku yang berharga masa seorang kakak memukul adiknya kau itu tidak salah Ronian akulah yang terlalu lemah oh gandut tapi wanjir dah tiba-tiba puyungnya balik lagi waduh-waduh kenapa puyung ini kembali terus ada apa sih dengan kepala ku ini dadah melihat kakaknya kesakitan Ronian jadi khawatir tapi ia malah bingung ia mau melakukan apa ia bingung kemudian Logan memegang pundak Ronian dan ia berdiri sambil meminta maaf kepada Ronian maafkan kakak Ronian maafkan aku aku telah meninggalkanmu aku minta maaf ya sungguh aku telah menyesal dulu aku tidak bisa minta maaf seperti ini tapi sekarang aku minta maaf Ronian kau itu adikku ucap Logan sambil nangis wah penyesalannya dulu yang tidak bisa minta maaf sama keluarganya telah terbayarkan sekarang ia bisa mengubah takdir keluarganya ia telah kembali Logan pun menemuluk adiknya dengan penuh kasih sayang ia tidak ingin kehilangan adiknya lagi dan tidak hanya adiknya semua keluarganya yang ada di sini ia tidak akan kehilangan satu pun dari mereka ia akan bertindak untuk menghentikan keluarga McClane hancur Ronian yang dipeluk kakaknya jadi bingung tapi ia akhirnya malah nangis juga dah dan akhirnya mereka berdua saling berpelukan sambil nangis dan gue juga jadi ikutan nangis cuk cuk dan ya beberapa saat kemudian Ronian senang sekali melihat kakaknya hari ini ia pun pamitan dan menyuruh kakaknya untuk istirahat saja oke siap Ronian kau jangan khawatir dengan kakakmu ini ya ya sungguh membahagiakan jika saja dulu seperti ini ya mungkin saat itu ia tidak akan terlempar dengan kepenyesalan tapi ini bukan saatnya untuk santai-santai bos mulai dari sekarang aku harus bergerak ini kesempatan kedua aku tidak akan mengulangi hal yang sama lambang keluarga McClane harus terus berkibar ini adalah tekadku di masa lalu dan sekarang aku akan terus membawa tekad itu kembali akan aku ubah semuanya mulai dari sekarang bersiaplah begudal kekaisaran kalian akan kubalas kemudian ada seseorang yang memanggil Logan ternyata ada cewek pelayan yang masuk lah kenapa ente masuk kamar gue kau mau apa kesini ya ternyata yang membawanya adalah si Rick Rick membawa pelayan cewek itu Rick menyuruh Mary untuk melayani tuan muda Logan wanjir dah ia baru ingat kalau dulu ia sering naruh benih sembarangan sekarang sudah tidak lagi cukup jangan bawa Mary kesini bawakan saja ia pulpen dan kertas cepat sana bawain itu walah mendengar itu dua pelayan itu jadi tampak shock berat apa itu benar diusapkan sama tuan muda Logan apa ini bukan mimpi wanjir dah cepetan cuk gak usah banyak mikir oke dah siap tuan muda kemudian pulpen dan kertas pun tersedia tapi Rick penasaran apa tuan muda mau belajar jangan banyak bertanya tutup pintunya dan jangan biarkan siapapun masuk oke siap tuan muda anda memang luar biasa sepertinya ini hal yang baik anda memang pewaris keluarga tuan muda anda sangat hebat ya kepala keluarga pasti senang sekali melihat anda belajar seperti ini waduh jangan ngoceh mulu Rick udah pergi sono lakukan tugasmu ya sebelum otak gue mendidih ini gara-gara enti cerewet terus pergi sono cepetan pergi dan ya akhirnya Rick pun pergi dan Logan sendirian di kamarnya ia mulai berpikir tentang masa lalu yang telah ia lewati dan sekarang Logan akan mencatat semua kejadian penting yang pernah ia alami mulai dari perang kekaisaran 10 tahun dari sekarang ini perlu digarisbawahi karena akibat perang ini semua keluarga McClain dihancurkan Logan akan mencatat detail perang itu dengan baik dan ia akan memulai rencana persiapan untuk menyambut perang dengan kekaisaran kemudian ada beberapa kejadian sebelum perang terjadi yaitu perebutan wilayah antar keluarga itu adalah awalan dimana keluarga McClain terpuruk itu yang membuat keluarga McClain terpuruk dan jadi jatuh miskin hanya untuk memperebutkan wilayah yang tidak seberapa waduh kaswat ini keluarga McClain mengalami kerugian yang besar gara-gara ini ini juga harus disiapkan dengan matang untuk menyelesaikan masalah ini perlu menemui ayah Logan yang sangat temperamental dan memiliki kehormatan kesatria yang tinggi gara-gara pemikiran itu keluarga McClain banyak mengalami kerugian dan ini dia ayahnya si Logan ia adalah pria jenggotan yang tampak itu tampak serem wadidaw kemudian scene berpindah saat Logan berjalan ke ruangan ayahnya tapi saat ia berjalan para penjaga di situ malah ketakutan mereka merasa terancam dengan kehadiran Logan bahkan pelayan pria langsung buang muka begitu melihat Logan berjalan Logan tidak merasa terganggu karena memang pada saat muda Logan selalu marah-marah sama pelayannya tapi ada pelayan yang grogi dan ia mau menjatuhkan jemuran yang ia bawa dan jatuh pelayan itu Logan melihat itu dengan jelas pelayan cewek itu langsung ketakutan dia merasa dirinya sudah habis apes benar kenapa aku jatuh di depan Logan dari segian banyak pelayan kenapa harus aku tapi ternyata Logan menjulurkan tangannya dan ia mau menolong cewek pelayan itu pelayan cewek itu pun senang dan menyambut pertolongan dari Logan akan tetapi cewek itu ketakutan ia seperti melihat monster di depannya dan ini dia ya monsternya itu Logan yang tersenyum sinis wadidaw senyumnya itu mengerikan cok tolong maafkan aku tuan muda tolong maafkan aku tolong tolong aku salah tuan muda ampuni aku wajir Logan jadi kaget kau ini kenapa malahan ketakutan gak jelas kayak gitu aku kan gak ngapa-ngapain ente waduh dah Logan jadi bingung ia sadar kalau dirinya dulu adalah orang yang bangke suka membuli pelayan suka menghajar para prajurit dan suka itu ya suka aneh-aneh tapi sekarang ia baru sadar tentang pelayan yang begitu ketakutan melihat dirinya ya sepertinya perlu perlahan-lahan dalam mengatasi masalah ini image yang buruk ini sepertinya akan susah untuk lepas tapi mulai saja dengan perlahan-lahan mulai dengan senyum manis yang membuat orang kesem-sem wanjir dah itu mah senyum goblin waduh-waduh itu goblin yang lagi kebelet boker wadidaw dan ya scene pun berpindah di depan ruangan ayah logan pelayan rik mengetuk pintu ruangan kepala keluarga mclein dan ia minta izin untuk masuk karena logan sang putra sekarang mau menemui kepala keluarga dan logan saat ini memandangi pintu itu dengan mengingat masa lalu dimana ayahnya itu mengusirnya dari keluarga mclein ia mengatakan kalau logan bukan lagi anaknya karena telah meracuni adiknya si ronian wah ayahnya ini memang orang yang tegas ya sifat patriotnya tidak pernah lepas terutama jiwa kehormatan kesatria yang selalu ia jujung tinggi ia seperti seorang kesatria jadul yang selalu mematuhi tradisi waduh waduh logan memahami itu jadi sekarang ia mau menunjukkan ke ayahnya bahwa ia saat ini bukan lagi seorang pecundang dia adalah pewaris kepala keluarga mclein yang harus ia banggakan pintu itu pun dibuka dan logan tersenyum ketika ia melihat ayahnya lagi dan ini dia seorang ayahnya logan mclein yang sedang memandangi jendela ia pun menoleh dan memanggil nama logan mendengar suara itu logan langsung bersedih ia mau menangis karena ini sudah 30 tahun lebih ia benar-benar rindu dengan ayahnya ini ia ingin memeluknya dan menangis dihadapannya ia ingin minta maaf atas segala perbuatannya dulu kau terlihat lebih baik sekarang logan jadi ada perlu apa kau menemuiku ucap kepala keluarga yang ternyata namanya adalah patrick mclein aku datang kesini karena punya permintaan kepada kepala keluarga aku minta wilayah rahasia keluarga mclein yang digunakan keluarga mclein untuk latihan aku mau menggunakan area itu untuk berlatih juga latihan di tempat itu apa setelah kau kalah dari adikmu kau mau melarikan diri dan bersenang-senang di kota jangan bohongi ayahmu lagi logan sudah cukup bermain-main dan berbenahlah maaf ayah aku memang mau berlatih aku akan mempelajari teknik berpedang keluarga mclein yang ditakuti oleh keluarga lain karena pertahanan dan penyerangannya yang sempurna aku akan berlatih selama 2 bulan dan mencoba untuk menjadi kuat layaknya para keleluhur kesatria mclein dan lagi dari mana aku bisa bersenang-senang duit aja gak punya yah dalam pikiran logan saat ini keluarga mclein itu adalah keluarga yang miskin bahkan dijuluki keluarga pengemis yang sedang membutuhkan dana untuk operasional keluarga yah buat makan aja sudah susah mana ada duit untuk foya-foya tapi dalam 3 bulan lagi ada sumber dana yang akan datang itu dari wanita ini yah logan ingat betul kejadian itu makanya iya sekarang akan meningkatkan powernya agar tidak diremehkan lagi oleh keluarga lain terutama sama cewek ini maaf ayah saya sedang berusaha untuk membenahi diriku sekarang jadi tolonglah percaya kepadaku ayah aku memang banyak melakukan kesalahan tapi aku sadar kalau aku akan berbenah sekarang juga jadi tolong izinkan aku ayah aku berjanji aku akan berusaha semaksimal mungkin oke kalau gitu pergilah kau memang lemah dan harus berbenah tempat rahasia mclen adalah tempat sakral jangan sampai ada yang rusak aku mengizinkan mu logan wah mendengar itu logan senang sekali ia sampai tersenyum di depan ayahnya itu terima kasih ayah aku akan berjuang keras dan ya logan pun pergi dari ruangan ayahnya akan tetapi ketika logan sampai di depan pintu ayahnya langsung ngomong kalau logan harus bawa baju yang hangat karena tempat itu dingin wah mendengar itu logan tampak terharu sekeras-kerasnya seorang ayah ia tetaplah seorang ayah yang memiliki bahasa kasih sayangnya sendiri dan oke siap ayah dan ya sin pun berpindah keesokan harinya logan logan telah memasuki area rahasia keluarga mcclain dan tempat ini sebenarnya adalah area makam keluarga mcclain jadi disini sepi gak ada orang sama sekali tapi untuk sebuah pemakaman ini luas banget lumayan dah untuk berlatih setiap hari logan pun sudah siap untuk perbekalannya itu ya ia mempersiapkan perbekalan itu untuk menginap disini selama dua bulan dan ia telah menyiapkan buku panduan yang ia tulis dari ingatan masa lalunya ini adalah buku tentang teknik divin swat wah mantap dah ini sebenarnya buku dari kekaisaran yang dulu ia dapatkan saat menjadi tentara bayaran untungnya ingatannya masih top cer ya jadi ia bisa menulis ulang buku divin swat wah mantap dah berkat buku ini kekaisaran saat itu menjadi pusat kekuatan yang mengerikan bahkan satu prajurit mereka bisa mengalahkan wyvern seorang diri benar-benar gila ini mantap dah dan sekarang logan bisa mempelajari ini di usia muda dulu usianya 30 tahun lebih saat belajar buku ini tapi sekarang ia punya banyak waktu untuk mengembangkan teknik divin swat josla dan woke langsung gasgen 02 logan langsung mengalirkan mana tubuh atau disini disebut mana force ia memusatkan forcenya ke dalam jantungnya teknik divin swat ini merupakan teknik aliran pusat di mana force disimpan dan dipadatkan dalam jantung dan ini berfungsi untuk mempermudah aliran force ke seluruh tubuh dan berhasilnya wanjir dah logan sampai kaget itu cuma beberapa menit doang logan langsung berhasil membuat mana force di jantungnya padahal dulu ia butuh satu bulan lebih untuk membuat mana force yang ada di jantungnya gini bener jantung logan langsung menyimpan mana force dengan padat mantap dah bos ia tidak menyangka akan semudah ini sip dah logan pun mengambil pedangnya dan ia akan mencoba teknik pedang yang dialiri oleh mana force dan tebasan logan seperti shockwave yang kencang wah mantap dah berhasil kalau dipadatkan lagi bisa jadi pisau angin yang sangat luar biasa atau kita sebut dengan windblad oke lah sekarang ia akan melatih itu logan merasa percaya diri dengan kemampuannya sekarang dan ya ia merasa waktu dua bulan akan ia lewati dengan mudah ia harus berlatih keras dengan ini ya dan oke langsung digas latihan 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 untuk memadatkan mana force agar lebih halus lagi dan ya beberapa hari kemudian tidak beberapa hari tapi dua bulan kemudian saat ini logan sedang menata pohon besar yang dua bulan ini menjadi tempat singgahnya dan ternyata logan akan menggunakan skillnya untuk menebas pohon besar itu dan oke siap dah logan mengumpulkan mana force dan ia memadatkan di dua tangannya dan slicing aliran force menghujam dengan begitu cepat dan itu langsung mengenai pohon besar dan hancur lebur logan langsung keringatan begitu selesai menggunakan skill itu ia pun kecapean dan duduk dengan tatapan senang dan ini dia ya hasilnya pohon besarnya terbelah menjadi dua wadidaw ngericu logan memandangi itu dengan perasaan yang kagum luar biasa ini bahkan lebih hebat dari dirinya saat dulu ya mantap bos dengan kekuatan ini tidak akan ada yang berani mempulihnya lagi oke jos kan dos tapi ini tangannya malah gemetaran ini tidak ada ini tanda kalau tubuhnya belum terbiasa dengan power sebesar ini sepertinya ia perlu melatih fisik tubuh mudanya ini dan oke lah itu mah gampang dan oke scene pun berpindah keesokan harinya pria ini namanya dominan ia adalah penjaga gerbang rumah kepala keluarga McClain ia sedang nyenger di hadapan logan soalnya logan saat ini mau menemui ayahnya tapi dihadang dah sama si dominan tuan muda peraturan keluarga McClain itu mengatakan kalau mau ketemu kepala keluarga harus janjian dulu tidak bisa dadakan seperti ini tuan muda apa kau tahu dengan aturan itu tuan muda atau kepalamu sudah bocor gara-gara dipentung sama adikmu wajir dah malah diledek rick pun meminta logan untuk pergi saja sekarang juga buat janji dulu dengan kepala keluarga mana ada jangan ngomong sembarangan cok bangki menerdak ente waduh jangan masuk sembarangan buat janji dulu jangan masuk cok jangan masuk muset gue ini anaknya cok kenapa kau malah menghalangiku kepala keluarga sedang sibuk tuan muda tidak bisa menemui anaknya ya tidak bisa melari di anak anjing yang kain 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 waduh ini terlalu dada ini orang malah menghina anak tuangnya waduh tapi ternyata prajurit yang lain juga sama mereka menggunjing logan dari tempat lain mereka semua meremehkan logan mereka mengatakan kalau logan itu kabur selama dua bulan dan tidak berani menampakkan diri di publik karena malu kalah sama adiknya walau walau wanjir bener ini pendengaran logan sekarang sangat sensitif suara radius 50 meter dapat ia dengar dengan jelas waduh waduh ngeri ini mak logan ya karena dianggap lelucon logan jadi marah ia bener-bener gedik dengan orang ini dasar satam tolol ya karena kesal banget logan pun mengambil sesuatu dari sakunnya dominan bingung mengambil apaan tuan muda prajurit yang melihat itu juga berjaga-jaga ngapain itu si logan ya rick yang melihat itu jadi khawatir dan melarang logan untuk melakukan tindakan itu tapi karena si dominan tetap mengotot untuk membuli tuan mudanya yang menganggap ia adalah seorang pengecut jadi ia akan tetap untuk melakukan sesuatu terhadap si dominan ini wah ngapain kok ngambil itu dasar pengecut dan pak logan melempar sarung tangan ke muka dominan aku menantangmu duel satpam bangke ayo duel kekuatan walah para prajurit yang melihat itu jadi kaget logan menantang dominan yang sudah menguasai force ini berbahaya begitu tuan logan tapi logan malah tersenyum dan ia serius untuk menantang si dominan kalau berani tidak jangan modal badan gede doang sini maju wanjir dah rick langsung panik tolong hentikan tuan muda tolong tolong jangan seperti itu itu berbahaya tuan muda anda bisa terluka ini mah ya mendapatkan sarung tangan di mukanya dominan jadi ikutan marah ia yang seorang veteran perang merasa terhina oleh bocah ingusan yang sok jago dan oke siap tuan muda kalau kau menginginkannya maka saya menerima tantangan anda tuan muda ayo kita aduh tumbuk dan oke dominan langsung menatap logan ia menatapnya dengan kesal bangke bener ini orang ya logan pun menatap dominan dengan senang ini bisa untuk dijadikan batu loncatan supaya keluarga mclean tahu kehabetan dirinya sekarang dan oke duel pun dimulai untuk menjaga keamanan duel ini menggunakan pedang kayu dan logan sudah siap dengan pedang kayunya itu para prajurit meledek logan bagaimana seorang bangsawan yang selalu dimanja bisa melawan dominan yang seorang prajurit veteran perang ya sudah jelas siapa penangnya ini mah pembulian namanya dan ya logan pun tampak tenang dia mulai konsentrasi dia akan menggunakan force-nya untuk menghajar si dominan ini supaya mereka semua tahu kalau logan mclean adalah seorang pewaris yang pantas bukan pemuda maja yang suka dibully oke gas wanjir ucapan apa itu tuan muda logan anda baru kembali setelah dua bulan malah langsung bikin keributan waduh pakai ngancam lagi kalau kalau tuan muda logan modar bakal kerja apa aku bos bakal nganggur ini dada waduh waduh bakal jadi homeless ini mah kalau kayak gini dan oke pertandingan pun dimulai pertama dua pertarung saring bertatapan dan wasit memberi instruksi untuk setiap pertarung tidak memukul area vital dan aturannya hanya ketika pertarung menyerah atau pingsan anda langsung dinyatakan menang anda sudah siap tuan muda oke logan pun menganggup anda sudah siap tuan dominan wanjir dominan malah senyum sinis dan oke wasit pun mengangkat tangannya dan hajime logan dan dominan langsung mundur mereka langsung pasang posisi soalnya dalam tarung pedang perlu waktu untuk mengaktifkan force jadi dominan menjaga jarak kemudian dominan langsung konsentrasi dan mengumpulkan mana force para prajudit langsung bersorak dan mengatakan untuk segera menghajar tuan muda yang sobong itu wadudarik panik ia minta wasit untuk menghentikan itu itu dominan corang cocok dan logan malah terlihat kecewa soalnya force dari si dominan itu terlalu kasar dan cuman segitu doang dan lagi mana force nya itu keluar begitu banyak sepertinya si dominan itu belum bisa mengontrol mana force nya ya apa sebatas itu si dominan aku jadi kecewa dengan kuatanmu itu kau malah terlihat menyedihkan wanjir wanjir dominan kesal kesal ia memang seorang veteran yang akan pensiun dan memang di kalangan prajurit lain ia memang tidak berkembang padahal usianya sudah 40 tahun lebih tapi cuman sebatas itu powernya waduh lemah sekali dan akhirnya karena merasa bosan menunggu waktu untuk pensiun kau jadi bodoh ya malah disebut veteran lucu sekali kau cuman serangga tua yang menggaguh generasi berikutnya waduh berhenti bicara di hadapanku tuan muda akan kutunjukkan powerku bukan seperti yang kau bicarakan dan dominan langsung maju menyerang logan rik panik tuan muda kabur sabar kembali ke tempatmu ucap wasip dominan melompat dan ia menebas dengan jurus andalannya yaitu triple force smash melihat jurus itu logan santai doang ia cuman bergeser dan menghindari serangan dominan akan tetapi wajah dominan terlihat kesakitan wadidaw kenapa itu orang ia malah menjatuhkan pedangnya dan ternyata logan sudah mengeluarkan mana force dan menyerang dominan dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh dominan waduh hei hei kenapa kau kesakitan apa cuman itu kemampuan mu wanjir para prajurit kaget itu si dominan diapain sama tuan muda mereka tidak melihat serangan logan sama sekali itu para pelayan dan wasip juga kaget kenapa si dominan itu tersunggur kesakitan apa yang terjadi itu dominan tersunggur kesakitan wanjir diapain itu si dominan para prajurit mulai mengamati lagi apa tuan muda logan tadi mengudahkan mana force wah kayaknya bukan hei wasip tolong kesini cek kondusinya apa si dominan itu pingsan walah siap tuan muda hei dominan apa kau baik-baik saja hei kau ini kenapa dominan aku tidak tahu tanganku dan perutku seperti ditumbuk sesuatu yang keras apa itu tadi ya apa tuan muda logan terlihat lebih kuat dariku aku tidak melihat apa-apa darinya tadi ia cuman pria biasa bangke bener kau akan menyesal tuan muda wajir mau lanjut tarung dominan pun kembali menyerang dengan mana force nya logan langsung mengangkat pedangnya dan dihajar lagi itu si dominan kali ini kena mukanya itu wadidaw gerakannya cepat banget dominan kembali ambruk dasar dasar pembangke sepertinya kau harus dikasih paham ya kemudian sambil menahan sakit dominan mau menyerah akan tetapi pedang logan meluncur kembali dan dihajar lagi itu si dominan logan tak membiarkan dominan mengucapkan menyerah ia akan memberi rumus pangkat kuadrat dulu dan pak 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 si dominan dihajar berkali-kali ia sampai nangis itu wadidaw para pelayan jadi ketakutan kenapa tuan muda logan jadi kuat malah jadi kejam banget ini waduh waduh serem ini mama para prajurit juga tidak percaya cuma dalam dua bulan tuan muda logan pergi dan sekarang ia berhasil menggunakan mana force dan mengalahkan dominan dengan mudah latihan apa yang tuan muda lakukan ya ini imposible dan akhirnya dominan pun pingsan dan wasit langsung mengumumkan kalau pemenangnya adalah logan mclean dan ya sin pun berpindah di ruang kepala keluarga mclean yaitu patrick mclean logan logan menemui ayahnya dan ayahnya bertanya apakah kau telah membangkitkan mana force di tubuhmu iya ayah dalam waktu dua bulan aku berlatih tanpa henti dan berhasil membangkitkan force dalam tubuhku walaupun masih di tingkat pemula tapi ini adalah hasil yang ku capai dengan kerja kerasku ayah lantas setelah kau mendapatkan kekuatan kenapa kau menjadi sombong dan memukul prajuritku apa yang kau lakukan itu benar maaf ayah prajuritmu itu telah menghentikan langkahku dan menghinaku aku tidak terima dan mengajarnya untuk pelajaran ayah wanjir aku tidak menanyakan niatmu aku cuma tanya apa yang kau lakukan itu benar benar ayah itu benar untuk menjaga kehormatanku ucap logan dengan tegas hanya salah dan benar yang berlaku bagi seorang kesatria yang terhormat dominan itu memang keterlaluan ia tidak pernah belajar dan menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain tapi kau harus tahu pemimpin itu harus selalu di puncak yah hari ini kau telah memberitahu semuanya kalau kau telah mencapai puncak dan kejadian hari ini akan membekas kepada kesatria yang lain kalau mereka ada di bawah puncak tapi aku melarangmu untuk duel sembarangan lagi tahan dirimu sementara ini jangan gunakan kekuatanmu di depan umum siap ayah wala ayahnya mau perencanakan apa ini dah apa kau mengerti ucapanku iya ayah siap aku mengerti ada satu hal lagi yang aku ingin katakan tuan wolfos mengirim putrinya kesini aku ingin kau menemunya juga siap ayah wanjir tuan wolfos mengirim putrinya kesini waduh itu cewek rina wolf itu adalah tunangan si logan 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 jadi merinding mengingat si cewek cantik dari keluarga wolfos itu ya logan merinding bukan karena ia takut atau jatuh cinta tapi ia memikirkan sapi perahnya yang akan datang wada 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 ya itu cewek bakal gue perah sampai kering rina wolf akan kubalas kelakuanmu dulu scene diawali dari seorang wanita yang datang ke kediaman keluarga mclean para pelayan merasa wanita itu sangat cuantik sekali sapam di situ juga merasa wanita itu luar biasa cantik gile bener dan inilah ya rina wolf tunangan dari logan ia memberi salam kepada kepala keluarga mclean yaitu patriak mclean semoga anda sehat selalu tuan mclean ucap rina dengan senyum manisnya ya patrick mclean yang ditemani istrinya jadi senang melihat tunangan putranya yang cantik luar biasa rik juga sama dia bener-bener kagum dengan tunangannya tuan logan gile bener betah ini di rumah mah kalau istrinya secantik itu ya tapi logan tampak suram wajahnya penuh dengan dendam wadidaw logan tampaknya sudah tahu kelakuan dari tunangannya itu hari ini saya datang kemari untuk membacakan surat dari ayahku tuan mclean ini adalah perkataan dari kepala keluarga wolfes dan ya dibacakanlah surat dari kepala keluarga wolfes yang pada intinya adalah memutuskan hubungan pertunangan antara logan mclean dan rina wolfes tapi karena ngocehnya sampai 30 menit para penjaga disitu jadi bosan wanjir sampai amat berdiri terus kami selaku keluarga wolfes memohon kepada kepala keluarga mclean untuk membatalkan pertunangan ini dan kami akan membayar kompensasi atas permohonan ini mohon maaf atas kelancangannya terdanda kairos wolfes setelah rina membaca surat itu suasana jadi hening semuanya diam seribu bahasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa logan sendiri sudah menyadari itu ya jadi iya santai-santai aja bos bangke bener itu kepala keluarga wolfes bener-bener si bangke ya kairon itu si bangke bener dadah dia malah menghina logan dengan sebutan pemuda tanpa bakat soalnya mereka mengira logan mclean itu belum menguasai force ia tidak seperti ayahnya yang master force jadi percuma sekali menikahi anaknya dengan pemuda tanpa bakat tapi siapa sangka ayah logan marah sekali yang ia merasa terhina oleh keluarga wolfes ini keterlaluan memutus pertunangan karena menganggap anakku adalah beban kalian tidak tahu malu wanjir emang beban keluarga itu bocah ucap para prajurit dalam hati bagaimana kami berani melakukan itu baron mclean bahkan ayahku mengirimku langsung untuk masalah ini itu artinya kami akan memutus hubungan ini dengan proses yang baik dan menjaga kehormatan dari setiap keluarga saya juga memiliki kenangan indah bersama tuan logan tapi ini perintah keluargaku aku tidak bisa berbuat apa-apa jadi saya cuma bisa mematuhi aturan keluarga saya tidak memiliki pilihan lain baron patrick wanjir ucapan itu membuat pelayan jadi merasa iba tapi logan malah merasa jijik wanjir dah sedang menggonggong itu bang bener aktingnya memang pantas untuk mendapatkan penghargaan piala citra tapi ibu logan protes dia bertanya apa alasanmu untuk memutuskan hubungan nona rina aku rasa kau juga memiliki niatan untuk mengakhiri hubungan ini waduh rina jadi tidak jadi akting nangis dia langsung mengkerutkan dahinya wah gili bener logan sampai kagum dengan ibunya yah walaupun dia adalah ibu tiri dan namanya adalah mariam kairos ibu dari ronian itu ya logan sangat paham betul dengan ibu tirinya itu yang selalu memusuhi logan yah selalu memusuhi logan soalnya ia ingin anaknya ronian yang menjadi pewaris keluarga yah itu bukanlah masalah serius sih bagi logan yang jadi masalah itu adalah si cewek itu ya si cewek yang ngoceh mulut dari tadi ia malah ngelesh dengan jawabannya yang logis ia seperti anjing yang sedang menggonggong wanjera beter-beter sesuai dengan namanya rina wolfus apa kau mau memulai pertengkaran dengan keluarga mcclain kau telah menghina keluarga kami maaf ibu tapi kami tidak ada niatan untuk menghina keluarga mcclain dan kami juga akan memberikan kompensasi atas kerugian ini dan kompensasi itu adalah keluarga wolfus akan membayar sebesar 3 juta gold untuk permohonan pemutusan petunangan ini wanjir 3 juta gold wala 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 manajer keuangan keluarga mcclain jadi kegirangan itu bahagia bener itu orang logan langsung auto siap soalnya bokapnya bakal marah kurang ajar beradinya kau wanjir itu horse power ya prajurit disitu langsung terkena dampaknya rina langsung dilindungi pengawalnya yang juga seorang master force tenangkan diri anda tuan baron kami telah memberi kompensasi yang setimpal ho 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 ada master force disini aku tidak mengira ada master force sepertiku di keluarga wolfes wanjir prajurit penjaga itu langsung tertekan oleh kekuatan dari patrick mcclain ia mulai kehabisan nafas tuan baron tolong terimalah permohonan maaf kami kami hanya ingin keluarga kami menjalankan perintah kepala keluarga jadi kami mohon untuk menerima permohon maaf kami dengan tulus wanjir dasar bangke kau kairos wolfes berani beraninya kau tidak datang ke sini dan mengutus putrimu sendiri dasar pengetut aku mengerti itu tapi kalian harus minta maaf kepada putraku karena ini juga adalah masalah putraku aku harap kalian memiliki etikat yang baik untuk menyelesaikan ini dengan putraku juga kalau kalian mau minta maaf ya minta maaf kepada Logan aku tidak butuh kompensasi itu itu penghinaan wah mendengar itu para prajudit jadi senang ya mereka bangga kepada kepala keluarga McClane ia sangat bijaksana sedangkan Rina merasa puas sepertinya rencananya berhasil ia tahu kalau kepala keluarga McClane itu sangat menjunjung tinggi kehormatan ya jadi uang 3 juta itu akan aman di kantong Wolves wang jir benar-benar ternyata si cewek itu benar-benar acting boss bang benar itu si cewek akan tetapi Logan angkat bicara ia ingin ikut terlibat dengan masalah ini ya ini kan pernikahannya jadi ia juga ingin ikut andil tolong semuanya aku juga ingin memberi respon kepada tuan putri Rina wang siir ibu marian langsung tidak suka dengan tingkah Logan dan Logan langsung gercep untuk tidak mau melewati kesempatan ini ia akan mengambil uang itu ayah tolong jangan tolak kompensasi ini aku ingin mereka minta maaf dan membayar 3 juta gold itu wanjir apa yang kau katakan bocah tonol kau mau aku menelan ludah yang sudah aku keluarkan dasar bajing loncat waduh gaswat master force memang beda tekanannya sangat kuat Logan sudah mengaktifkan mana force untuk menahan tekanan ayahnya itu keluarga mclean tidak semiskin itu sampai harus mengorbankan kehormatan demi uang Logan aku tidak mengajarimu sesuatu yang pragmatis apakah kau paham ya aku paham ayah aku paham kalau keluarga kita memang miskin kita punya utang pinjol 3 juta gold dengan cicilan 150 gold ya itu cicilan setiap bulan selama 5 tahun itu pemberasan ayah dan selama ini kita juga selalu bergantung kepada keluarga ibu tiri keluarga kairos ayah kita terlalu membebani keluarga kairos jadi akui saja ayah kalau kita itu memang miskin miskin sekali sampai sampai kita dijuluki pengemis dari kekaisaran apa apaan itu ayah itu bahkan lebih hina daripada pengemis di jalanan waduh bokap dan nyokap logan langsung kingcep diceramahi logan logan benar-benar mewak dengan fakta itu fakta kalau keluarga mclean adalah keluarga miskin yang dijuluki pengemis dari kekaisaran jadi jadi kau ingin menjual kehormatan logan ini sebanding ayah aku tidak mau terhina terus-menerus walah para pelayan jadi bingung dengan sikap logan itu rina langsung gercep ia tidak bermaksud untuk membeli kehormatan ia akan minta maaf kepada tuan muda logan sebagai kompensasinya yah kami keluarga wolfus bukanlah keluarga yang tidak berpikir rasional kami berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan setiap keluarga meklaim oke karena kau ngomong rasionalitas jadi bayar kompensasimu 3 juta gold aku hanya menerima permintaan maaf dengan uang 3 juta gold yah itu uangku wanjir dari nasok berat padahal tadi sudah sesuai rencananya kepala keluarga sudah menyuruhnya untuk minta maaf saja tanpa membayar sepeser pun tapi malah gagal kalau gini bangkrut keluarga wolfers oh mampus kau aku masih ingat kelakuanmu dulu kau memohon permintaan maaf dengan begitu tulus tapi itu akal bulusmu saat itu aku memang terjebak dengan kecantikanmu aku sampai tersipu oleh aktingmu yang licik kau malah pura-pura dilecehkan olehku dasar bangke kau malah menjerit dengan kencang dan minta tolong waduh waduh kau minta tolong seolah-olah aku melecehkanmu waduh dasar bener-bener si penipu ulung ini harus dikasih paham saat itu aku memang tertipu mentah-mentah tapi sekarang kau akan bangkrut dasar bodoh dasar wanita jalang kau sekarang adalah sapi perahku dan ya Rina jadi kesal dengan Logan ya salah perhitungan ya tidak menyangka kalau si Logan ini berani ngomong seperti itu kepada ayahnya ya sepertinya ia telah salah langkah bener-bener bangkit apa angkrut ini mah jadinya ya saat ini Logan sudah mempertaruhkan kehormatannya di depan keluarganya ayah ibu dan Ronian pasti sudah menyadari kalau aku telah berubah dan itu juga merubah pandangannya terhadap diriku apalagi aku telah menunjukkan forceku dihadapan ayah dan para pengawalnya jadi aku layak untuk menentukan nasibku sendiri sekarang kurang sembilan bulan lagi sebelum perang regional terjadi aku harus dapat duit itu untuk persiapan ya putri Rina terlepas dari keluarga saya aku akan menerima kompensasimu sebesar tiga juta gold waduh gaswat harus cari cara untuk tidak bayar usap Rina dalam hati Logan apa kau mau menentang ayahmu kau membuatku kesal Logan maaf ayah tapi ini nasibku ini tentangku jadi aku yang berhak menerima seperti apa kompensasi yang harus mereka bayar waduh waduh malahan tambah runyam ini dadah Rina juga ikut-ikutan kesal kami keluarga wolfus sudah memenuhi permintaan anda tuan kebijaksanaan kepala keluarga McClane kakak kami penuhi dengan tulus jadi tolong kepastiannya kepala keluarga McClane karena anda adalah pembuat keputusannya ucap Rina yang mulai memberi penegasan ya oh mulut lansipmu itu mulai aktif ya okelah gue laden putri keluarga wolfus saya minta maaf atas keributan ini tapi sesuai kataku kau harus minta maaf kepada Logan dan keputusan formalnya ada pada Logan jadi katakan Logan apakah menerima permintaan maaf dari putri Rina waduh kenapa Logan yang memutuskan ibu tiri jadi bingung dah orang-orang yang ada di aula juga jadi bingung kenapa Logan yang memutuskan Rina juga jadi kesal dah rencananya bisa gagal ini dan mukirah siap keputusanku sudah tetap ayah ini juga demi keluarga McClane aku tidak akan mundur ya sudah kuputuskan ayah ini adalah nasibku dan ini adalah kehormatanku ayah Logan benar-benar berharap kalau Logan menerima maafnya dan ya urusannya beres sampai situ saja akan akan tetapi aku Logan McClane menerima maaf dari keluarga Wolves dengan kompensasi 3 juta gold oh mantap ucap ibu tiri wanjerdari nak kesal banget hancur sudah rencananya tapi sang ayah marah Logan aku kira kau telah berubah tapi kau masih sama kau hanya bocah tanpa kehormatan maafkan aku ayah aku kelaparan jadi aku butuh duit 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 dan semua ini juga demi keluarga McClane dan oke dah sing pun berpindah keesokan harinya duit 3 juta gold itu telah sampai Logan berhasil mendapatkan 3 juta gold ini mantap bos ini modal awal sebelum perang oke bos sekarang tinggal rencana selanjutnya kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu Logan pun menyuruhnya untuk masuk saja Logan kaget karena yang datang adalah si babi ini namanya adalah Duany Loise ia adalah kepala keuangan dari keluarga McClane ia melat cengengisan itu melihat Logan wajir pikirannya sudah ketebak ini mah ia adalah orang yang menyebabkan keluarga McClane disebut keluarga pengemis karena ia selalu mengemis kepada keluarga Kairos dan ia juga selalu menganggap Logan bocah ingusan yang tolol gak ngerti soal masalah duit Dua ini berharap kalau uang itu dikelola oleh dirinya ya jika jika uang itu dikelola oleh dia maka keluarga McClane akan aman dalam satu tahun dan dimulailah jurus penjilatan muncul ia memuji muji Logan yang sangat hebat ia sangat berani menentang kepala keluarga demi uang 3 juta gold mantap tuan muda anda memang sangat hebat dos gandos ya penampilan anda luar biasa tuan muda anda benar-benar top markot top saya kasih jempol 10 tuan muda wanjir Logan jadi ngelak ngomong apaan ini babi puntal kenapa kau memujiku seperti itu apa kau perlu sesuatu dari kuah tanya Logan gini begini tuan muda kondisi keuangan keluarga kan sekarang sedang terpuruk ya ya kalau boleh uang itu bisa aku gunakan untuk membantu keuangan keluarga ya itu juga untuk keperluan keluarga McLain tuan muda terutama untuk membayar cicilan pinjol sebesar 150 gold dalam sebulan apakah boleh tuan muda ya jelas gak boleh cucuk itu duitku wanjir aduh ini langsung kesal tolonglah tuan muda ya setiap bulan aku harus memohon kepada kepala keluarga kairos untuk menambal utang apakah anda tidak kasihan tuan muda tolonglah tuan muda utang pinjol keluarga McLain kan 3 juta gold dan dicicil 150 gold setiap bulan dan itu sangat berat bagiku ya sebagai pengelola keuangan keluarga aku sangat puyeng tuan muda tolonglah bantu bantu berat 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 setiap 3 bulan sekali ada hasil pertanian yang dipanen kan itu yang digunakan untuk mencicil utang ya kan tetap saja kalau tidak ada utang kan kita bisa bernafas lega tuan muda lantas kalau sudah kulunasi utangnya habis itu mau ngapain cuk ya tentu saja kita akan bernafas lega karena tidak ada cicilan lagi tuan muda pendapatan keluarga McClane kan tidak diambil sama pinjol ya lantas setelah itu apakah ada jaminan kalau keluarga McClane tidak ambil pinjol lagi walah diomongin seperti itu duani malah ngelak apa maksud anda tuan muda kau itu kepala keuangan yang tidak bisa mikir ya kalaupun utang aku lunasi pengeluaran keluarga tetap harus disokong dan itu juga butuh biaya kau pasti akan hutang lagi kan setelah uang ini habis jadi orang itu jangan tolol ya permasalahannya bukan ada pada uang ini tapi ada pada pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran pengeluaran selalu lebih besar dari pendapatannya jadi akan kugunakan uang ini untuk modal cuk wanjir dad ini tidak menyangka kalau logan bisa sepintar ini apa ini benar-benar tuan muda logan kalau kau mau uangku kau harus mengikuti perintahku apa itu tuan muda ya kumpulkan saja tentara bayaran kumpulkan orang-orang yang bisa kau bayar dari uang yang aku titipkan loh dua ini jadi ngelak dan ya beberapa saat kemudian tas perbekalan telah disiapkan logan mau pergi dari rumah rik menahan kepergian logan karena kondisi rumah sedang ronyam jadi jangan menambah masalah tuan muda mudahlah gue cuman mau karya wisata ngabisin duit wajir duitnya jangan dihabisin tuan muda gue mau investasi tolol udah jangan banyak bicara aku sudah menulis surat untuk ayah kau serahkan saja surat itu nanti tuan muda anda kan sedang dikurung ya di dalam kamar karena dihukum sama kepala keluarga masa mau pergi nanti kepala keluarga marah besar dadah bodo amat gue bukan anak kecil lagi ya ampun dah tuan muda tolong 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 jangan pergi ya jangan pergi tuan muda nanti aku dipecat tolong tolong tuan muda ya elah pergi sana cuk berisik banget ente ya dalam pikiran Logan saat ini ia kan sudah diusir dari keluarga McClane ya saat itu kan dia diusir ya ketika ia diputuskan sama si Rina dan saat ini seharusnya ia sudah bertualang ke berbagai kerajaan ia bertemu banyak orang di perjalanannya dulu dan saat ini ia mau menemui beberapa orang yang mau ia rekrut ia akan merekrut beberapa orang penting di kehidupan sebelumnya tuan 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 muda apa yang anda pikirkan tolong aku nanti modar tuan muda tolong jangan pergi kalau begitu kalau anda memaksa untuk pergi anda harus melangkai mayatku oke lah gas akan kulangkai kau sekarang juga wangjir ampun tuan muda ampun ampun wala malah mau diinjak wadidaw jangan khawatir kau serahkan saja surat itu kepada ayah setelah membacanya ia akan paham kau tidak perlu repot dan kau tidak akan dipecat aku sudah menulis surat dengan hati-hati jadi percayalah oke benar kalau seperti itu tuan muda akan kulakukan ya bangunlah Rick dan tetap masa depanmu oke siap akan tetapi setelah Rick memberikan surat itu kepada ayahnya Logan ia malah mengeluarkan aura force yang kuat waduh emang tidak dipecat sih tapi bakal mohon dari niradah Rick benar-benar apes dan surat itu berbunyi teruntuk ayah yang tercinta dari anakmu Logan yang kau sayang karena anakmu sedang patah hati dari kandasnya pertunangan jadi anakmu ini akan foya-foya dulu ya ngabisin duit 3 juta gold jadi aku mau pergi ke gangdoli dulu ya titip salam ya buat ibu dan juga Ronian dari anakmu Logan McClain dasar kutu kumpret kembali kau Logan ya periak kepala keluarga wah sebenar mudah-mudahan ini si Rick dan ya karena si ayah marah-marah jadinya bersambung malah-malah malah bersambung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati